Berarti menurut tuh orang-orang yang berjalan di jalan di perdukunan bodoh gitu? Ini sama aja kembali ke jalan jahil ini adung. Agar mau dituruh ini. Nama pengacara Firdaus Oyobo kini sedang ramai diperbincangkan publik. Firdaus Oyobo jadi sorotan setelah ia menjadi kuasa hukum untuk Asosiasi Dukun Indonesia. Firdaus Oyobo pun belakangan sering hadir dan di podcast-podcast Youtube. Tidak hanya itu, Firdaus Oyobo pun terlihat memberikan somasi terhadap Dr. Richard Lee. Terbaru, Firdaus Oyobo bahkan ditantang oleh Youtuber asal Aceh, Toku Iqbal Johart alias TJ setelah Firdaus menyebutnya stres dalam sebuah podcast. Baru-baru ini muncul sebuah video yang memperlihatkan Firdaus memperkenalkan adik kandungnya ke publik. Video ini direkam langsung oleh Firdaus dalam suatu kesempatan. Ada beberapa hal menarik dalam video ini dan menjadi perhatian para netizen. Yuk simak langsung videonya. Namun sebelum nonton jangan lupa supportnya di channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Video ini diawali dengan memperkenalkan sang adik ke publik dengan menyebut, ini adik kandung gue. Firdaus juga menyebut adiknya yang sarjana ekonomi akutansi Mercubuana dengan IP 3,9 dan berprofesi sebagai Gojek. Saat ditanya kenapa adiknya gak mau kaya, jawaban adiknya inilah yang memperlihatkan kelasnya jauh di atas Firdaus. Kalo masalah dukun lu percaya gak? Ini adik gue nih, adik kandung gue. Dia sekarang ngojek. Krek, krek, krek. 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 Ini sarjana ekonomi nih akutansi Mercubuana, IP-nya 3,9. 3,9. Tapi sayang. Dia gak mau kerja, maunya ngojek. Kenapa sih lu gak mau jadi orang kaya? Cek lagi di sini, coba. Saat gue nunggu mau jadi orang kaya? Yang di Facebook. Dunia ini kayak supermarket. Makin lu masuk belanja di supermarket, banyak ambil barangnya, lu pasti akan tahan di pasir. Di kasir. Dan itu lu minta bertanggung jawaban. Apa? Bayar. Lu harus bayar. Apa yang lu harus ambil. Perumpamannya seperti itu. Di akhirat tadi. Kedah masker. Mendengar jawaban adiknya, Firdaus selalu kembali menanyakan, kalau seandainya orang sudah terlanjur kaya-kayak gue gimana? Berikut jawaban adiknya yang membuat kita semakin kagum. Kalau seandainya orang sudah terlanjur kaya, kaya gue gimana? Kita mah, manusia jalanin peran kita. Kita sekutang di dunia, yang Allah berhubungan. Nah, gitu aja. Gak usah terlalu goyo, gak usah terlalu berlebihan. Intinya sih seperti itu di hidup di dunia. Gak usah berlebihan. Karena Tuhan, Allah itu gak mau. Gak usah sama hamba yang berlebihan. Biasa aja, lu sekarang dikasih kadar takdir. Ya Allah, bagai perusahaan kaya raya, atau apa. Lu jalanin aja, tapi jangan menerti hati. Lu gak suka kalau kalau jadi orang kaya. Lu kasih perusahaan gak mau. Gue kasih perusahaan, gue kasih masin lintas, gak mau kenapa. Biarlah gue hidup di dunia ini dengan peran gue seperti itu. Bagaikan gojek? Iya. Bukan cuma hiasan kajana lu. Kajana itu cuma identitas di BIA. Bisa berat lu. Emang lu ditanya di ARN, tapi jasa sardana. Jadi susah dong, untuk majunya. Lebih lanjut, Firdaus juga menanyakan pendapat adiknya tentang Dukun. Terus pendapat lu tentang Dukun bagaimana? Lu percaya gak sama Dukun? Tanya Firdaus ke adiknya. Lewat pertanyaan ini, adik Firdaus yang berprofesi sebagai Dukun Skakmat Firdaus yang katanya seorang pengacara kondang soal perdukunan. Itu pendapat lu tentang Dukun gimana? Lu percaya gak sama Dukun? Dukun itu ada. Hal yang gojek itu di ajaran agama itu yang harus wajib. Tanya Dukun itu kita mengarah, kita berpukunan. kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Waktu Dukunan, kalau bisa jangan. Tidak bisa itu dilarang. Dilarang agama. Waktu zaman Yahiliyah dulu, kenapa agama itu diturunkan Allah-Allah di jajirah harap? Karena pada waktu itu tingkat mistik perdukunan itu, kebodohan itu terlalu merajale lah. Jadi Allah berhubungkan Rasul. Berarti menurut lu orang-orang yang berjalan di jalan perdukunan bodoh gitu? Ini sama aja kembali ke jalan jahiliyah dong. Kalau mau dia turunin, buat jahili jalan yang bener, lu malah lari ke Dukun. Gimana sih? Tapi kan Dukun yang sekarang modern. Tetap aja. Dari zaman Kibonen, Habi Adam, sampai hari jamat. Namanya Dukun ya tetap Dukun. Lu mau pakai Alibi apa, tetap Dukun. Video ini sontak saja menjadi sorotan para netizen, bagaimana tidak, tidak banyak yang tahu tentang keberadaan adik Firdaus yang berprofesi sebagai Gojek, yang katanya sarjana ekonomi dengan IP 3,9 ternyata mempunyai ilmu spiritual dan ilmu tentang kehidupan yang jauh kelasnya dibandingkan dengan Firdaus. Banyak netizen yang memberikan komentarnya di video ini dan mereka salut akan adik kandung Firdaus ini. Nah guys, setelah melihat tayangan ini, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.